IKN Nusantara Beberapa proyek diantaranya seperti konstruksi istana negara yang baru mulai dibangun, proyek benduang sepaku semoy dengan progres mencapai 82% yang ditargetkan sedang mulai beroperasi pada Juni 2023 mendatang, dan ada pekerja arusun pekerja konstruksi yang ditargetkan selesai pada Februari 2023. Selain sejumlah progres dari beberapa proyek tersebut, terdapat kabar baru lain dari proyek IKN ini. Dikatakan bahwa pemerintah berencana mendesain jalan utama atau nasional di kawasan IKN agar bisa didarati oleh pesawat. Dengan itu, pemerintah akan menyiapkan sejumlah jalan arteri di kawasan IKN untuk bisa menjadi runway pesawat yang panjangnya 1 hingga 2 km. Nantinya akan ada beberapa lokasi tertentu yang dipilih untuk menjadi runway untuk take off maupun landing pesawat tersebut. Terkait jalan raya sebagai tempat landas pesawat ini, sebenarnya telah marak dimanfaatkan oleh negara-negara lain, terkhususnya sebagai landasan darurat pesawat. Beberapa negara yang telah menggunakan jalan raya sebagai runway pesawat adalah seperti Jerman, Swiss, Polandia, Finlandia, Taiwan, hingga Singapura. Salah satu contohnya, yakni di Jerman adalah pada jalan tol A44. Adapun jalan raya tersebut, disulat jadi landasan pacu pesawat pertama kali dibangun di Jerman pada era perang dingin. Jalan tersebut menghubungkan antara dua kota industri, yaitu Rhein dan Ruhr di Jerman bagian tengah, di mana jalan tersebut dirancang untuk bisa jadi landasan udara rahasia militer Jerman. Ketika terjadi pecah perang, maka sepotong jalan tol akan berubah menjadi landasan udara darurat bagi pesawat militer. Di Indonesia sendiri, sebenarnya ide jalan tol bisa didarati pesawat telah ada pada tol Jagorawi, yakni tol pertama di Indonesia yang pertama kali beroperasi pada tahun 1978. Tol Jagorawi pada awalnya didesain untuk bisa didarati pesawat, dan lebih spesifiknya, yaitu didarati oleh pesawat tempur yang memiliki lebar sayap tidak lebih dari 10 meter. Tetapi ide tersebut akhirnya batal. Bangusung kota cerdas, tentunya IKN akan banyak menggunakan teknologi-teknologi tinggi, terkait teknologi pada jalan selain adanya inovasi jalan raya sebagai runway pesawat ini. IKN juga akan menggunakan multi-purpose utility tunnels, di mana jalanan di kawasan IKN terbebaskan dari kabel-kabel listrik. Karena nantinya kabel-kabel tersebut akan diletakkan di bawah tanah, dan hal ini pertujuan agar kabel-kabel listrik tersebut tidak menggaguh pesawat saat digunakan sebagai runway. Ada pun dijelaskan bahwa sistem pembiayaan dari proyek pembangunan IKN ini terdiri dari APBN dan non-APBN, di mana kini penggunaan APBN diberlakukan terlebih dahulu dengan kementerian PUPR yang mendapatkan dana sebesar Rp43.000. Dana itu sendiri digunakan untuk pembangunan dari 2022 hingga 2024. Dengan ini semoga pembangunan di IKN dapat terus berjalan dengan lancar, dan masing-masing proyeknya semakin mantap berprogres. Terima kasih telah menonton!